Assalamualaikum bunda Assalamualaikum bunda Setiap permasalahan ada ikhlasnya Islam itu penuh cinta Bang Feb, videoin dong Video? Ya Om, om, videoin deh Masih mareng lagi sembengar gitar juga Videoin dulu sebentar Uzzubillahimnassyaitonirnojim Tau, tau, tau lu, ini buat apa nih? Buat deketin cewek om Terus? Ceweknya santri Terus? Biar image gua Ya, enak Nggak deketin cewek pake begini Nggak boleh Gak boleh, palsu ini Gak boleh Eh jangan ngomong Damar! Beben! Keluar! Keluar Kau keluar Ini ngapain sih? Orang udah masuk program acara Malah ngobrol, malah foto-foto ada apa? Bisa dijelaskan sama saya? Bikin video bang Bikin video bagus Gunanya untuk apa? Baca surat Iya, baca surat saya juga denger dari tadi Oh iya? Lagi ngaji ya Iya betul Tapi direkam buat apa? Pengen dipost Pengen dipost? Pencitraan nih, palsu Iya Pencitraan palsu supaya bisa mengganing cewek tersebut Iya Ah Memiliki citra yang baik itu penting Tapi pencitraan nggak penting dah, Mar Tuh, dengerin, Mar Assalamualaikum Bunda Bun, berada di tengah lingkungan sosial seperti perkantoran, bertetangga, atau pertemaran dalam lingkungan lainnya Citra atau image menjadi sangat penting sekali Selain untuk membangun rasa percaya satu sama lain Juga akan memberikan kenyamanan saat kita bersosialisasi Nah Bunda, ada beragam karakter orang yang bisa kita temui setiap harinya Tentunya dengan keunikan masing-masing Ada yang kerap menarik perhatian dengan cerita atau gambaran sebagai orang yang dermawan Ada pula yang berusaha ingin terlihat pintar, modis, bahkan cantik dengan tujuan untuk mendapat pujian Meski ada banyak juga yang selalu tampil apa adanya Seakan citra hanya sebagai kedok atau topeng belaka Dengan hadirnya berbagai jenis kepribadian ini, Bunda pasti kadang merasa bingung bagaimana harus menghadapinya kan? Jangan galau, jangan baper Karena Islam itu penuh cinta Bunda Nada dan Bunda Liza Juga Bang Melky serta Arohim Akan mengulasnya dalam program Assalamualaikum Bunda berikut ini Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di pagi hari ini ya di Assalamualaikum Bunda Yang akan membahas permasalahan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari Seperti biasa kita ditemani sama Bunda Nada sama Bunda Liza Dan juga ada Arohim Dan permasalahan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang image, tentang pencitraan palsu Tentang pencitraan Padesan tadi ada yang ngaji kori enak banget Oh gitu ya Tapi tujuannya Bunda, tujuannya masa dia ke kampung rambutan, maaf maksud saya Tujuannya masa biar dilihat gebetannya, biar gebetannya suka Oh sengaja gitu bikin video Supaya pencitraan Iya Kita bahas lagi emang ya Kebetulan si damar ini jomblo dari lahir Iya emang dari lahir emang Iya emang dari lahir sendiri Tapi kita sapa-sapa dulu nih Bang, dari mana ini Bunda Bunda ini Dari mana Bunda? Kisangan baru Oh pisangan baru Sehat ya semuanya ya Alhamdulillah Udah sarapan? Sudah Udah makan? Sudah Sudah minum? Sudah Halo Iya Kompaknya Bunda ya Gimana nih masalah kita, pencitraan palsu Iya Masya Allah baik Silahkan Bunda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Rasul diutus untuk menyempurnakan Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak Ibaratnya manusia Rasul manusia kita manusia Manusia nyontoh manusia cocok Kalau manusia suruh nyontoh malaikat kagak bisa Rasulullah SAW diberikan gelar Al-Amin Apa itu artinya? Terpercaya Keinginannya sendiri? Bukan Tapi siapa yang memberikan gelar itu? Penduduk Mekah sekitar itu Apa dilakukan saat itu langsung secara instan? Tidak Ada kesesuaian antara perilaku Ucapan Tingkah laku Dan hati daripada baginda Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan dilakukan secara berketerusan Sampai hari ketika beliau wafat pun masih diberikan julukan Al-Amin Terpercaya Tuh pun Rasul mah gak dibikin-bikin Gak gimik Gak direkayasan Emang udah akhlaknya begitu baik Kita sadari kekurangan kita Kita bersyukur atas kelebihan kita Dihias semua itu dengan akhlak yang baik Maka tidak salah Kalau orang sudah mengatakan Oh Damar emang anak yang baik Laki yang soleh Amin Amin Tapi apabila kekurangan itu Jadikan ia menjadi insecure Insecure apa? Inspektur Insecure bunda Insecure dah pokoknya ya minder Ada punya kelebihan dia sombong Jangan salahkan kalau orang lain menilai dia adalah orang yang buruk Makanya kita contoh Nabi Muhammad Dari kecil tak sedikitpun Selak dan hina keluar dari jiwanya Sopan dalam berkata Santun dalam bertutur Mengasihi yang kecil Menyayangi yang lemah Itulah dia Muhammad Allah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi akhirul zaman Rahmat bagi umat di seluruh alam Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam Nabi Muhammad bagai pelita Nabi Muhammad bagai pelita Cahayanya di atas cahaya Wahai kaum muslimin muslimat Sampaikan solawat Salam Malah-malah ucing Oleh karenanya Namanya membangun citra dalam Islam Bukan untuk direkayasa Tapi mulailah dari diri sendiri Bang Lamar Kalau ngajinya emang udah cakep Tunjukin apa adanya Jangan pakai langsung di shoting Bismillahirrahmanirrahim Padahal dirumah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Oleh karenanya Mudah-mudahan nih kita dapat citra yang baik Menurut pandangan manusia Tentunya pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuh damar Damar ini sebenarnya kekurangan cuma satu bunda Apa tuh? Gak ada kelebihan Bingung dong jadinya ya Si damar itu jago Main keyboard gitu Main organ Iya kamu kelebihan kamu main organ Masya Allah Itu aja bang Tunjukin kelebihannya itu Kalau sekiranya calonnya bener-bener menerima apa adanya Pasti dia menerima Iya Berat nih kalau pencitraan Akhirnya dibuka apa adanya Iya betul Asya Allah Bunda Iya Permasalahan kita ini adalah pencitraan palsu Ada yang baper silahkan nanya bunda Siapa yang mau pertanyaan Oh iya silahkan Yang ini dulu deh bunda yang di tengah Boleh bunda Siapa namanya nih Wih bawa mic sendiri dari rumah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Kemala dari Majalis Taklim Atakwa Pisangan Baru Baper nih bun Iya nih Gaper banget Iya kenapa Tempah hari kan ada pemilihan caleg tuh Dan caleg itu datang ke rumah Datang ke tempat apa ke wilayah Dia menjanjikan katanya Ayo pilih saya tolong bantu saya merekrut warga untuk memilih dia Nanti akan dapat bantuan katanya Terus di pengajian akan dapat karpet katanya Oh dikasih tuh karpetnya Setelah pemilihan selesai ternyata tidak terpilih Karpetnya udah dikasih belum? Sudah 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 dikasih Terus Setelah tidak terpilih ternyata karpetnya diminta lagi Ya Jatuhnya karpetnya second dulu Karpet bekas dong jatuhnya Jadi kita bingung gitu bun Gimana ya Ini pencitraan atau penipuan sih bun ya Oh iya bun ya Banyak ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bunda Gemala ya Banyak banget emang yang kayak begitu Iya ini janji mengiming-imingi sesuatu Tapi kalau umpamanya sudah terpilih Ini bagaimana nih dalam Islam hukumnya nih Kita bahas setelah yang satu ini ya Jangan kemana mana tetap di Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalahan pada imannya Islam itu penuh cinta Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalahan ada ikhanya Islam itu belum cinta Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda 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 Iya Permasalahan yang kita bahas hari ini adalah Apa? Langun citra Membangun citra yang baik Bukan, pencitraan palsu Pencitraan palsu Mau melakukan kebaikan tuh pengen dilihat sama orang Mau dilihat sama orang Dulu saya seperti itu Sekarang? Enggak, Kak Sekarang sama Enggak, enggak Pencitraan saya mah apa adanya aja Iya Bukan ada apanya, Bang Bukan ada apanya Tadi Bunda Kemala Bunda Kemala nih bagus nih Ada salah satu calon Calon apa ya, Bu? Calon RT Calon lah Caleg ya, caleg ya Caleg Bang, iming-imingi Sumpamanya dia terpilih Warga akan dikasih karpet Semuanya Pokoknya dikasih sembako Pokoknya Tapi setelah pemilihan Dia tidak terpilih Ya Allah Diambil lagi Gimana tuh dalam Islam tuh Gini nih Bang Melki Masya Allah sedih banget ya Kalau sampai diambil lagi begitu ya Iya Kasian warganya yang udah diberikan sesuatu Iya Ya Allah Baik deh Assalamualaikum Bunda Waalaikumsalam Bunda Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad din Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Waala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Kita ngedengernya aja udah gemes duluan ya Ketika seseorang ingin memberikan kebaikan Apalagi kebaikannya ini Sengaja Ada udang dibalik Bakwan Ada udang dibalik bakwan Enak bun Ada udang dibalik bakwan enak ya Pakai sambal makan enak Ini udang dibalik batu Akhirnya udangnya kejepit ya Ada sesuatu Niat dibalik pemberiannya Ini saya mau ngasih ya Tapi tolong sampaikan kepada teman-teman Kepada jamaah Pilih saya Nah berarti ketika Orang sudah melakukan hal semacam itu Ada sesuatu Yaitu apa Amalan yang ia lakukan Tidak ikhlas lillahi ta'ala Yang namanya ikhlas adalah Pertama Yang ia lakukan Hanya ingin dilihat oleh Allah Yang namanya ikhlas adalah Yang kedua Bahkan apa yang ia lakukan Tidak ingin terlihat oleh pandangan manusia Dan yang namanya ikhlas adalah Memberi Tapi tidak mengharap kembali Yang ia harapkan adalah Hanya pemberian Hadiah Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi sesungguhnya Kita gampang dan mudah Ketika melihat seseorang Ikhlas gak sih Coba kita lihat Adakah udang dibalik batu Adakah tujuan Dari pemberiannya Nah kalau sekiranya dia Udahlah saya ngasih Saya memberikan Tapi gak ada embel-embel Di belakangnya Itu insya Allah Mendekati kepada Keikhlasan Karena Ini nih Yang namanya Hal yang sangat Dikhawatirkan Kalau kita memberikan Sesuatu kebaikan Mengharap hanya kepada manusia Di dunia Mungkin dia mendapatkan Balasan dari manusia Tapi ketika nanti Di hari akhirat Dia bertanya kepada Allah Ya Rob Saya pernah memberikan Sesuatu kepada orang tersebut Maka saya ingin Minta Mana Kok gak ada pahalanya Kemudian apa kata Allah Yang kamu inginkan Adalah pujian dari manusia Kamu sudah mendapatkan Pujian dari manusia Sementara kamu tidak Mendapatkan apa-apa Dari aku na'udhu billah min zalik Karena semua amalan Ditolak Semua amalan Tidak diterima oleh Allah Kecuali Dengan keikhlasan Jadi Kita kan gak pengen Melakukan sesuatu Yang sia-sia Niatkanlah Apa yang kita berikan Semata-mata Semua ikhlas Karena Allah Untuk menanggapi Pertanyaan yang tadi Bagaimana Ya udah Kalau emang dia mau minta Kasih aja lagi bu Gak apa-apa Siapa yang rugi Bukan Bukan kita Yang rugi adalah orang yang memberi Dengan mengharapkan Sesuatu Imbalan dari manusia Cuma nih Para jamaah sekalian Sudah selayaknya Sepantasnya Apa yang sudah kita berikan Lupakan Apalagi kalau tadi itu Ya Allah Ada unsur-unsur Akhirnya Maaf ya Saya kembaliin lagi Kenapa Saya gak terpilih Aduh Bu Kemala Balikin aja tuh Karpetnya Siapa tau Dia nyalek lagi Tahun depan Dikasih lagi kan Karpetnya Lumayan Itu namanya Pencitraan palsu tuh Insya Allah Dalam Islam Semua ada solusinya Karena Islam Penuh cinta Bun Bunda Yang mau baper lagi Nanya siapa Ayo silahkan Bunda siapa nih Namanya nih Ya kasih pantun dulu Buat saya boleh Bersiap Bercanda Bu disitu Halo Halo Assalamualaikum Barahmatullahi Barahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Barahmatullahi Saya kasih kesempatan Dua setitip salam 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 buat siapa Bun Salam buat suami saya Pak Jailani Pak Jailani Bapak teman saya Bapaknya Aden Baper kan ibu Baper bun Tapi saya belum Berkenalan tadi pak Oh saya lupa Tapi tenang bu Pak Melki Tanya dulu namanya Pak Melki Siapa Ibu Jailani Siapa namanya Nama saya Buji Astuti Dari Mas Jelis Taklim Attaqwa Pisangan Baru Iya Baper Baper bunda Boleh Begini bun Saya ini mempunyai Teman akrab Sekali Dan juga itu Tetangga saya Saking akrabnya Saya ini Suka Bertukar barang Gitu loh Terus Tapi yang suka Meminjem itu Bukan saya sih Yang suka meminjem itu Teman saya Apalagi Kalau saya punya Barang-barang baru nih Belum saya pakai Sudah-sudah Dipinjem bun Tapi yang saya sesalkan Ini bun Teman saya ini Mengaku-ngaku Memiliki barangnya Yang dipinjem dari saya Terus Ya saya gimana ya Terus suatu saat Waktu pas Barang yang dipinjem itu Saya pakai nih Terus saya ditegor lagi Sama teman saya Bu Buji Bu Buji Itu kok barangnya Yang sering dipakai Bu ini lah Gitu ya bun Terus Ya saya gimana Saya agak-agak bingung nih Terus saya mau menjawab Gimana Gak dijawab juga Gimana Tapi kesel juga sih Dalam hati Keselnya udah Mau dijawab Ntar takutnya Teman saya Marah Gak dijawab Aku juga kesel Dari dalam hati Iya bener Bu Bu Buji Maaf Saya makan siang dulu ya Nanti kita lanjutin ya Bagaimana Bagaimana itu bun Untuk menyikapi Pencitraan Yang Modalnya Minjem Iya Barang-barang yang dipinjem gitu Oke Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Karena pertanyaan Bu Bu Buji Kita gak ngerti Kita lewat Lih pertanyaan selanjutnya Bun Gimana nih bun Insyaallah Gimana nih Gitu loh Ini pamer Pake barang orang ya Jadi bunnya ini punya barang Karena suka Saking akrab sama temennya Dipinjem Tapi di aku-aku Barangnya dia sendiri Iya Pas kita pake Kita jadi malu juga Kesel Ya orang barang kita Di aku-aku punya dia Gitu apa bun Ya Allah Bun Bunda Zaman sekarang lagi musim Zaman pencitraan Orang pinter banget bikin bungkusan Kita juga sebagai masyarakat Tuh kutil Apa tuh Kurang telit Apa disingkat maaf Kutil Kurang teliti Iya Iya Gampang Kabung Cepat kagum Cepat heran Betul apa betul Masya Allah Sebagai bunda yang dipinjem Barangnya tadi Dalam Al-Quran dikatakan Saling tolong menolong kamu Dalam kebaikan Kita udah nolongin Buat kebaikan temen kita Oh dia lagi gak punya barang Kita pinjemin deh Udah tahu nih orang ternyata punya sifat buruk Udah jangan ditolongin lagi Benci jangan ama orangnya Tapi benci ama perilakunya Makanya bun kita Kalau lagi gak butuh-butuh banget Jangan pakai pinjem Kalau lagi pengen masak Baskom kita bolong Bocor Baru udah tuh pinjem Saking pengen Pencitraan Punya tas Satu juta Punya bunda nada Lima ratus juta Kita pinjem Udah tuh Udah buat ngapain ya Bunya Ya oleh karenanya Benci terhadap orangnya Jangan Tapi Benci sama perilakunya tersebut Silahkan Tapi ingat Namanya manusia Tempatnya salah dan dosa Susah emang sih maafin Kesel sih kita maafin Tapi bukannya kita tidak bisa Maafin Mudah-mudahan tuh temen dapat hidayah Amin Insya Allah Gitu Bang Berarti gak apa-apa Bun Pinjemin aja ya Yang penting dia sadar diri lah ya Barangnya apa sih ini pinjemin itu Tas Kudungan Sendal Baju Banyak udah Banyak Ustadz Waduh Bu Ustadz Amin Amin Bu Bun Bunda Iya Masih ada yang baper silahkan Ada iya Dari Arohim Kalau mau nanya boleh juga loh Kalau ada Bang itu bang mau tanya bang Iya boleh Bunda siapa nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Pancatuti Dari Majelis Taklim Atau Bun Apa sih Bun Namanya Pancatuti Apa Pancatuti Siapa Pancatuti Berarti 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 Saya anak nomor lima Oh bener Berarti kirain tutinya Bu tutinya ini Ada lima Tapi jangan disingkat ya Bun Terbutut Pancatuti Oh Masya Allah Yang ke enam namanya siapa Bu Bakal boleh tahu Pancatuti Yang ke enam anak yang Oh yang ke enam Sri Sri Oh Sri Kuti Ya tiga sama ya Bu Sri Apa Bun Pertanyaannya Saya punya temen Dia baik banget Ya Allah baik banget deh Pokoknya suka ngasih Makanan Ngasih sebak Ngasih jibab Ngasih apa deh pokoknya gitu ya Terus Salatnya juga rajin Amal salahnya Amal-amalannya tuh Saya banget lah Gitu lah ya temennya Gak diragukan istilahnya Nah Sri Sri Tanya nih Saya dapet bisikan nih Dari temen saya Yang satu Eh tau gak Dia tuh pencitraan loh Kata Yang gitu Ada orangnya Baik Karena apa Iya Kata dia denger-denger sih Dia mau jadi Kota komite Di kelas Gitu Ada tujuan juga ya Ada misinya Nah Terus saya kan Percaya gak percaya Saya tadinya gak tau Jadi tau Oh nih orang begini ya Kata tapi Terus namanya manusia ya Bu Gimana saya harus menyikapinya Apa Percaya sama temen saya Atau sama saya Kalau menurut saya sih Dia sebenarnya udah baik banget Itu baru Baru tau dari temennya Sangkaan dari temennya Saya gak tau Jadi tau nih saya Oh gitu Tapi saya gak terlalu Iya Tapi emang temen ibu tuh Suka pamer gak sehari-hari bu Kayak saya gitu Pamer-pamer gitu Gak ya Pamer Oh dia pamer Iya maksudnya Pokoknya Kalau di itu Pengen tampil nomor satu deh Gitu Wilong gitu Unjuk-unjuk diri lah Gitu Bingung deh si ibu ini jadinya Apa yang harus ibu lakukan Gitu ya Apa yang lakukan Apa percaya sama temen saya Iya Menurut hati nurani saya Oke Nah ini pertanyaan ini menarik nih Tapi kita jawab setelah yang satu ini ya Jangan kemana-mana Tetap di Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalahan Pada himbanya Islam itu perlu cintaku Bunda Nah sekarang kita mau jawab pertanyaan Dari Ibu Pancawati nih Bunda Pancawati nih Panca tuti Tadi saya ngomong Panca tuti tau Cuman pake W Oh salah juga Maaf Bu Yan Tapi siapa tau kita tanya ada gak saudaranya namanya Bu Wati Oh ada juga Ternyata Berarti yang bertanya ini adalah saudaranya Ibu Pancawati Baik Masya Allah Alhamdulillah Nih pertanyaannya lagi-lagi seputar bagaimana Ketika ada orang yang udah baik banget Cuman ternyata ada bisik-bisik tetangga Ada Bisik-bisik temen Jangan banyak-banyak terima barang dia Dia tuh kalau baik itu ada ujungnya Dia pasti itu begini-begini-begini Nah itu gimana tuh Yang pertama Allah yang perintahkan kepada kita Wahai orang-orang yang beriman Hindari kita untuk berperasangka Perasangkanya jangan berperasangka yang buruk Jangan kita punya sifat suuzon Jangan buruk sangka Oh bener ya Jangan-jangan-jangan bener nih Padahal kita dengernya baru dari satu pi Perlu kok kita bertabayun Tapi kalau bertabayun juga pakai akhlaknya Akhirnya disamperin bang temennya Kata dia tuh kamu baiknya ada maunya ya Jangan juga seperti itu Nanti pasti akan mengecewakan hatinya Lalu apa yang kita lakukan Yang pertama hindari dulu Hindari dulu yang namanya buruk sangka Jangan kita melakukan sesuatu pada apa ya Emosian gitu akhirnya jadi suuzon Besok dia baik kita buang muka Dia melakukan kebaikan kita suuzon Dia memberi bahkan kita tolak Jangan kalau memang dia memberi Tetaplah kita berlaku yang baik kita terima Karena Allah itu mencatat Apa yang kita lakukan kepada orang lain Allah tidak bertanya kepada kita Tentang bagaimana orang lain kepadamu Jadi fokuskan bagaimana kita selalu absus salam Selalu menebarkan kebaikan Selalu kita berbaik sangka Kalaupun ada orang yang mungkin baik Tapi ada embel-embel di belakangnya Biarin gak apa-apa Itu urusan dia salam Allah Yang penting bagaimana kita tetap berbaik Sangka kepada orang lain Kalau dia ikhlas Dapat pahala bang Walaupun dia ada udang dibalik comrok Comrok misalnya gak ada udang Kayaknya enak ya Tadi bawan kan Bawan udah habis Sekarang kita pakai comrok Nanti oncomnya pindah Pindah Jadi pokoknya kita berbaik sangka aja Berbaik sangka aja Dan juga itu kan baru kata temennya ya Siapa tau emang bener baik Emang bener baik Nanti malah kita yang jadi gak enak Orang udah beneran baik Malah kita Wah kita buruk sangka Dianya jadi gak enak juga Pokoknya baik aja lah Kita insya Allah Semuanya juga akan baik-baik juga Amin Bunda Masih ada yang mau baper Silahkan Oh iya Semangat banget Silahkan bun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat menikmati Saya aneh wulandari Dari Majelis taklim Atakwa Pisangan baru Baper bun Iya Ini pengalaman pribadi nih Sebenernya Mau curhat nih bang Bagus nih Abis tadi temanya pencitraan Jadi inget yang masalah itu Oh iya apa tuh Kenapa Kenapa Cosmetic yang di endorse sama artis Ah Kejadian kayak saya Artisnya sih memang dasarnya cakep ya Dikasih apa aja pasti cakep Iya betul Lah kita muka yang pas-pasan gini Pengen cakep juga kayak dia Iya Cakep Terus Kita beli tuh Produknya Tapi pas dipake Bukanya makin bener Kayaknya makin ancur nih muka Walau timbul jerawat Terus Sering iritasi Gak bisa kena debu Malah ya Ada masalah lagi Jadi kita malah ke dokter Keluar duit lagi Iya keluar duit lagi Bukan menyelesaikan masalah Terus Yang saya heran itu Gimana tuh masalah hukumnya ya Sedangkan Katanya kalau dagang kan harus jujur Kalau itu udah Masuk penipon apa enggak ya Baik Bagus Ini citra baiknya Produk nih berarti Iya Nah si bunda ini korban iklan Iya Saya banget Baik Silahkan Terima kasih bunda ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya emang sekarang cepet banget Kita kalau udah iklan Udah nenek-nenek juga masih aja Pengen pake krim siang Atau pake malam Betul apa betul Betul Sekarang nih udah banyak Hati-hati Orang yang menjual dengan merek madu Tapi isinya racun Kita nih masyarakat Jangan cepet langsung percaya Kalau ada lagu Madu Di tangan kananmu Eta racun Di tangan kirimu Itu mah gampang Kita pasti pilih yang kanan Isinya Madu Tapi ternyata racun Kalau diadepin kira-kira bunda Mending diracun Apa dimadu Waduh Susah ya Gawat ya Semuanya Oleh karena kita tetap pertama harus teliti Harus hati-hati Lihat nih Apa Bahan-bahannya apa Apakah ada terkandung bahan-bahan yang haram Na'udzubillah ya Karena memang banyak Ada before, after Tadinya Pengen cantik Pengen glowing Eh udah dipake Malah beruntusan Bulu kemana-mana Ya Yang pertama Karena kita ini masyarakatnya Masyarakat mal bang Ada produk baru Ada mal baru buka Ngabring Kesana semua Penuh jalan Padahal kagak belanja Cuci mata aja ya Cuci mata doang Kita harus tahu Emas pasti kuning Tapi yang semua kuning Belum tentu Emas Emad tuh udah tahu Tapi bunda Ini kan masalahnya pake artis ya Artisnya kan Aduh mukanya cakep banget dah Kayak gitu Jadi tergoda Gimana nih bunda ya Makanya hati-hati Kita pun kalau mau mempasarkan produk Ingat Jangan hanya memikirkan keuntungannya saja Tapi dampak panjang kepada masyarakat di luar sana Karena Karena Dosa besar di sisi Allah Bagi engkau yang mengatakan Apa-apa yang tidak engkau lakukan Udah tahu produknya ini Bisa membahayakan Ada merkuri lah Ada Saturnus Saturnus Nanti kita main sembarangan aja pake krim siang Dan krim malam Udah Udah Hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia Udah Jangan lupa Kalau abis make up Bersihin Cepat-cepat Insya Allah Apalagi dengan kita punya Senyum Tiap hari Bakal bisa jadi awet muda Insya Allah Atau kasih senyum aja Senyum malam sama senyum siang Beda ya bang ya Beda Kalau senyum malam gimana bang Kayak gini Oh Kalau senyum pagi Biasa aja kalau senyum pagi Kalau senyum malam Terus ada gininya bu Ting Bund Bunda Iya Permasalahan yang kita bahas hari ini semakin seru Pencitraan palsu Abis ini kita lanjutin lagi Jangan kemana-mana Tetap di Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Setiap bermasalahan ada dimana Islam itu penuh cinta Assalamualaikum Bunda Assalamualaikum Bunda Bunda Iya Pencitraan palsu Hari ini kita membahas tentang pencitraan palsu Nah dari sekian banyak pertanyaan nih Jadi pencitraan palsu itu dekat dong dengan kebohongan Iya pencitraan Ini dari kalimatnya aja kita bisa simpulkan nih pencitraan dia membuat citra Citranya buat siapa? Tentunya buat manusia Buat orang lain melihat Nah tergantung Tergantung niatnya Tapi kalau sekiranya dia memang melakukan pencitraan Itu udah masuk ke dalam konotasinya mohon maaf Dia hanya ingin yang baik-baik Supaya dipandang baik oleh orang lain Dibuat-buat Ini yang harus dihindari Kenapa? Ini hati-hati ya Pokoknya kita kalau ingin melakukan segala sesuatu coba tanya hati kita Ya Yang Allah lihat itu adalah hati Jadi kalau kita mau bertindak coba tanya sama hati kita Jangan sampai yang kita lakukan ingin dipuji sama orang-orang lain Jangan tujuannya pencitraan Tapi boleh kita memang menunjukkan kebaikan-kebaikan kita Tapi juga selipkan disitu ingin kita mendapat rido dari Allah subhanahu wa ta'ala Iya emang kadang begitu Gak boleh juga ngasal mengaku-ngaku kita nih orang baik Dan hati-hati Ada seorang murid bertanya sama gurunya Saya ketipu Kenapa? Sama tukang emas Saya beli karena dia katanya lagi butuh Eh ternyata bukan emas Kata gurunya Oh berarti anda tertipu dengan diri anda sendiri Kok bisa? Karena apa? Gak mungkin emas harganya murah Oh iya Makanya hati-hati Tadi ada yang produknya gagal Ada yang kira-kira anggota dewan atau lain sebagainya Yang malah mengambil kembali janjinya Ya kita harus hati-hati dan lebih teliti Jangan sampai mudah tertipu dengan kemasan Yang hanya menjadi jual produk yang tak tahu isinya apa Betul Benar atau tidaknya Insya Allah Jadi balik lagi ya Punya citra yang baik itu penting Tetapi pencitraan itu tidak penting Semoga tontonan hari ini bisa menjadi tuntunan buat kita semua ya Sebelum kita akhir acara kita hari ini Bunda Dada boleh pimpin doa? Baik Bismillahirrahmanirrahim Dan jadikanlah kami pada pagi hari ini Menjadi hambamu yang beruntung Karena kami bisa mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang kami dapat pada pagi hari ini Dan juga mudah untuk kami amalkan Dan jagalah Pelihara lah hati-hati kami Agar senantiasa apa yang kami kerjakan Senantiasa Hanya mengharap rido'mu Dan jadikanlah kami Orang-orang mukhlisin Orang-orang yang senantiasa Apa yang kita kerjakan Apa yang kami kerjakan Semata-mata Hanya ingin mendapatkan rido' dan melakukan segalanya penuh dengan keikhlasan Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Bunda Nada Terima kasih Bunda Lisa Terima kasih Arohim Terima kasih Bunda yang ada di studio Dan terima kasih Bunda yang ada di rumah Kalau mau nonton langsung ke studio Bunda boleh DM di Instagram kami Atau email disini Silahkan Mau kasih masukan atau tema saran kritik Silahkan disini ya Di DM Instagram Atau di email kita Jangan lupa Saksikan kami terus di Assalamualaikum Bunda Senin sampai Jumat Jam 8 pagi Jangan galau Jangan babar Karena Islam itu penuh cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Setiap bermasalahan ada hikmahnya, Islam itu penuh cinta, Assalamualaikum Bunda, Assalamualaikum Bunda. Setiap bermasalahan ada hikmahnya, Islam itu penuh cinta.